Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Sampai jumpa. Informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi lainnya dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Bernadette Ginting. Selamat siang data informasi apa yang kita punya dalam Ayu Siang hari ini. Selamat siang Wilson dan juga pemirsa hari ini kita memiliki informasi terkait dengan fenomena ghosting yang tengah ngetrend di kalangan anak muda. Apa itu ghosting dan kenapa seseorang bisa melakukan ghosting terhadap pasangannya? Kami akan membahasnya secara tuntas selama 90 menit ke depan di Ayu Siang. Kita awal informasi siang hari ini dari korban kecelakaan bus maut di Tanjakan, Cae, Sumedang bertambah menjadi 27 orang. Seluruh korban tewas dibawa ke rumah sakit Sumedang untuk diidentifikasi. Tim SAR mengevakuasi korban kecelakaan maut di Tanjakan, Cae, Sumedang, Jawa Barat. Hingga siang ini jumlah korban tewas bertambah menjadi 27 orang, sementara 39 orang lainnya selamat dan saat ini dirawat di rumah sakit Sumedang. Setelah evakuasi seluruh korban, tim gabungan akan mengangkat badan bus menggunakan alat berat. Untuk memudahkan proses pengangkatan, petugas juga akan membatasi jalan di sekitar lokasi kecelakaan. Nanti kita harapkan dalam waktu dekat, tadi sudah korek-korekasi dengan lantas korek sepedang akan mengirimkan pen untuk mengangkat kejaraan. Dan kita harapkan dalam waktu dekat akan ditutup jalan ini untuk bisa mengekawasi kejaraannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Usai melaksanakan staditur dan ziarah di Cibiuk dan Pamijahan. Diduga bus mengalami kerusakan rem hingga sopir hilang kendali. Pemirsa salah seorang korban selamat kecelakaan bus maut di Tanjakan, Cae, Sumedang, menyatakan kecelakaan terjadi saat rombongan menuju arah pulang, yaitu ke Subang. Saksi bahkan tidak menyadarinya karena peristiwa naaf tersebut terjadi begitu cepat. Di belakang cuma agak depan. Itu kerasannya seperti apa sih? Cuma kade ya. Yang buka apa aja? Tangan sama kaki. Ya pemirsa, satu persatu korban masih diidentifikasi dan juga pihak kepolisian ini mencari tahu apa penyebab dari kecelakaan. Apakah ada kemungkinan lain serain rem yang blong? Betul sekali. Kita akan melihat langsung seperti apa kondisi terkini pemirsa. Di lokasi kecelakaan maut bus di Sumedang telah bersama kami Bapak Supriyono, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas, Jawa Barat. Selamat siang Pak Supriyono. Selamat siang Pak Wilson. Baik Pak, semua korban ini sudah dievakuasi. Lalu bagaimana dengan bus yang ada di sana dan apakah sudah diketahui penyebab kecelakaan Pak? Jadi sampai saat ini tim dari Polres Sumedang dan Dinas Perhubungan Sumedang dan Pusat sedang melakukan penelitian di sana dari sebab akibat kecelakaan bus tersebut. Apa kesulitan dalam proses evakuasinya Pak? Evakuasi terakhir kita berhasil jam 7.40 dari korban terakhir itu posisi di bawah bus tersebut. Kesulitannya waktu yang lama karena kita harus memotong ada beberapa plat baja dan bodi bus tersebut oleh tim kami dengan peralatan ekstrikasi. Dari jam 2 kita laksanakan evakuasi yang ada di dalam bus, kita sudah pastikan di dalam bus tidak ada korban lagi. Setelah itu baru kita lakukan penyisiran di luar bus dan tim menemukan korban tersebut di bawah bus yang mengalami kecelakaan. Baik Pak Supriyono bisa diceritakan Pak, sebenarnya kondisi jalan cahaya ini seperti apa? Dan ada jurang itu di sebelahnya, kedalamannya berapa Pak? Kalau kedalamannya bus ini terjatuh sejurang kurang lebih 10 meter. Kalau untuk kondisi jalannya sendiri seperti apa Pak? Mohon maaf Pak Wilson, karena terkait dengan penyelidikan kelas jalan, profesi maupun dan terkait dengan penyelidikan busnya bukan tusi kami. Tusi kami begitu kami menerima laporan adanya kecelakaan kami aksi dengan respon time kurang lebih 15 menit berangkat dari kantor sar kami menuju ke lokasi dan langsung melakukan mencari menolong dan mengevakuasi korban. Berarti hingga saat ini bisa dibilang bahwa kecelakaan ini adalah kecelakaan tunggal ya Pak? Sepertinya seperti itu. Tapi kami tidak mempunyai pemenang untuk memberikan statement terkait dengan akibat kecelakaan tersebut. Baik, untuk target evakuasi mobil, kapan ditargetkan Pak akan selesai? Sesuai dengan koordinasi kami dari Fores dan Dinas Perhubungan, hari ini akan dituntaskan untuk mengangkat bodi bus tersebut secepatnya. Kalau untuk korban-korban luka saat ini apakah sudah mendapatkan perawatan Pak? Sudah dihantarkan ke rumah sakit-rumah sakit rendahkan? Jadi ke 39 korban tersebut kami bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan Sumedang untuk menyiapkan ambulan-ambulan kurang lebih tersedia 15 ambulan untuk mengevakuasi dan mentransportasi korban-korban tersebut ke rumah sakit umum Sumedang. Nah, sampai saat ini korban yang dikira sudah bisa rawat jalan bisa dijemput oleh keluarganya. Baik Pak Supriyono, tadi Pak Supriyono sempat menceritakan bahwa ada satu yang ditemukan tertimpa bis seperti itu ya Pak. Apakah diketahui ini merupakan supir karena mungkin supir yang paling depan atau penumpang Pak? Ini dikasihkan penumpang karena supir sudah terevakuasi pada saat kejadian pertama. Baik, kalau untuk 27 korban yang meninggal di dunia ini apakah siswa saja atau ada tenaga pengajar? Nah, untuk teknis itu kami tidak mendapatkan data. Kami dari berkoordinasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, bahwasannya dari total tersebut 27 yang meninggal sudah teridentifikasi dan persiapan untuk di pemulangan jenazah ke rumah duka. Kondisi sopir sendiri apakah sudah diketahui, Pak? Posisi sopir diinformasikan meninggal. Baik, lalu saat evakuasi korban, apa saja kesulitannya, Pak? Karena kita lihat ini posisi bus terguling seperti itu, banyak kaca yang pecah? Nah, kesulitan kami, korban yang khususnya di dalam bus itu otomatis kita harus menggunakan alat ekstrikasi pemotong-pemotong baja, bodi-bodi dari bus tersebut supaya membuat akses mengeluarkan korban. Nah, kesulitannya di situ memang memerlukan proses dan waktu yang cukup lama. Ada berapa personil, Pak, yang terlibat? Tapi, kutus korban yang ada di dalam bus, intervalnya kurang lebih 5 menit, 5 menit sudah kita bisa lakukan evakuasi. Ya, kesulitan terakhir, korban yang terakhir, yang di luar bus ini, otomatis memerlukan kurang lebih durasi waktu tadi 6 jam. Baik, terima kasih Pak Supriyono atas informasi Anda. Semoga korban selamat, bisa segera mendapatkan perawatan, dan yang meninggal dunia diterima di sisi Tuhan Yang Maha Asa. Terima kasih Pak Supriyono. Pemirsa jenazah korban kecelakaan Busri Padmi Kencana tiba di Kampung Halaman di Subang, Jawa Barat. Isak tangis keluarga pecah menyambut kedatangan seluruh jenazah. Sembilan jenazah korban kecelakaan Bus Maut di Tanjakan Cae, Kabupaten Sumedang, tiba di Kampung Halaman mereka di Jisalak, Subang. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah korban, yang kemudian disemayamkan seluruhnya di Masjid Darussu. Korban kecelakaan Busri Padmi Kencana, sebagian besar rombongan dari SMP IT Al-Muawana, Subang, yang melaksanakan studi tur dan ziarah. Tidak tahu ya, karena saya tidak di sana. Saya tahunya sudah berangkat saja. Memang ibunya kan biarah ke Pemijahan. Terus sebelum ke Pemijahan, baca di status itu ke Cibiuk, Garut, sejabar sini. Bus Pariwisata Padmi Kencana masuk ke jurang sedalam lebih dari 5 meter di Tanjakan Cae, Kecamatan Wado, Sumedang, Jawa Barat pada Kamis Dinihari. Bus mengangkut 59 orang rombongan studi tur dan 3 orang lainnya sopir dan kernet. Diduga, bus naas tersebut mengalami kerusakan rem hingga sopir kehilangan kendali. Pada peristiwa ini, 27 orang dinyatakan tewas, sementara 39 orang penupang lainnya menderita luka ringan hingga berat. Korban selamat dibawa ke Puskesmas Wado, Sumedang untuk perawatan medis. Sementara korban tewas dibawa ke Rumah Sakit, Sumedang untuk identifikasi. Tim Liputan Ainews melaborkan. Seluruh korban kecelakaan bus pariwisata di Sumedang telah teridentifikasi. Dan informasi selekapnya kita bergabung dengan Desi Juliani yang saat ini berada di RSUD Sumedang. Selamat siang Desi, bagaimana saat ini kondisi korban yang luka ringan dan luka berat? Apakah sudah mulai pulih? Ya, selamat siang Wilson, Deter, dan juga Bung Bersa. Betul sekali para korban kecelakaan bus pariwisata di Kabupaten Sumedang hingga siang hari ini sudah berhasil teridentifikasi. Total ada 66 penumpang, 27 diantaranya meninggal dunia, sementara 39 lainnya luka-luka, dan 11 korban sudah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Seperti itu, sementara untuk 28 korban lainnya masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang. Sementara itu masih ada lagi 5 jenazah yang masih berada di ruang jenazah RSUD Kabupaten Sumedang yang belum diambil oleh pihak keluarga. Tadi sekitar pukul 10 pagi, Bupati Kabupaten Subang Ruhimat mengunjungi korban kecelakaan di RSUD Kabupaten Sumedang. Dan ia juga menyatakan bela sungkawa kepada korban yang meninggal dunia dan juga prihatin kepada para korban kecelakaan dan juga mengingatkan kepada para korban untuk tidak memikirkan biaya perawatan selama di Rumah Sakit. Karena pemerintah Kabupaten Subang ini mengklaim seluruh biaya pengobatan atau perawatan para korban akan diklaim oleh pihak jasara hadiah dan juga pemerintah daerah Kabupaten Subang. Berikut pernyataan Bupati Kabupaten Subang Ruhimat. Alhamdulillah, sudah teridentifikasi semua. Memang tidak perlu pasien ini memikirkan biaya. Yang pertama, kami akan karena sudah ada kesanggupan pula dari jasara hadiah, itu sepenuhnya akan ditanggung oleh jasara hadiah. Nah, Alhamdulillah. Tapi kalau seandainya tidak, kami bertanggung jawab untuk membiayai itu. Siap. Ya, itu dia pernyataan dari Bupati Kabupaten Subang Ruhimat terkait dengan para korban kecelakaan yang memang biayanya nanti akan diklaim oleh pihak jasara harja dan juga pemerintah daerah Kabupaten Subang. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, Wilson, data. Baik, Desi. Apakah ada posko pengaduan untuk keluarga korban untuk menampung informasi ataupun tadi untuk proses rumah sakitnya? Baik, sejauh ini dari pantauan kami di lokasi memang belum disediakan posko, namun sepertinya akan mulai disediakan karena sudah mulai disiapkan tenda. Seperti itu, sudah ada pihak kepolisian yang akan membuka posko. Dan kami juga masih menunggu keterangan lebih lengkapnya ada lagi dari pihak rumah sakit, dari pihak RSUD Kabupaten No Sumedang terkait. Dari para korban yang sudah teridentifikasi itu, apakah ada tenaga pengajar, ataupun juga ada siswa, ataupun tadi yang sudah dijelaskan oleh pihak Basarnas, memang sopir bus dinyatakan sudah meninggal dunia. Deta. Baik, terima kasih Desi Juliani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa warga Desa Pakuhaji bersama-sama menyiapkan sembilan diang lahat untuk korban kecelakaan bus. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jodoh berikut. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.